Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Kali ini aku berada di perkebunan buah tomat Aku kesini memetikin buah tomatnya bareng keponaan Ini dia keponakanku Dia seneng banget diajakin kesini, padahal jalan kesininya lumayan susah Tapi tetep aja dia mau ikut Gak apa-apa lah ya, biar dia seneng aja Nah disini kita bisa lihat tomat yang sudah berwarna merah Kira-kira buah tomat ini mirip buah apa ya Aku sih ngeliatnya kayak strawberry Karena bentuknya yang kecil dan warnanya yang merah banget Ini buah tomatnya baru sebagian loh yang dipanen Kemarin-kemarin juga udah dipanen Yang kemarin malah ukurannya lebih besar daripada yang ini Sekarang harga tomat lagi turun-turunnya Kalian mau tau gak harga per kilonya ini berapa? Dan ternyata harga per kilonya ini cuma Rp3.000 aja Harganya bisa semurah itu Sebelum-sebelumnya aku juga pernah beli Dan harganya bisa mencapai Rp20.000 per kilo Tapi saat ini harga buah tomatnya murah banget Kita bisa bikin sambal sepuasnya Lihat deh, pendakanku seneng banget tuh Metikin buah tomatnya Awas aja ya kalau ngeluh gatel-gatel Tapi dia tetep aja tuh mau ikutin metik Yaudah kita kasih aja ya dia metik Ayo, petik lagi Petik yang banyak ya Tapi jangan yang itu Karena itu masih mudah Carinya yang agak oranye seperti ini Sebenernya walaupun warnanya hijau Nanti lama-lama dia bakalan ikut jadi oranye loh Bahkan bisa sampai berwarna merah Oh iya, aku ingat dulu waktu aku masih kecil Kan orang pada panen buah tomat Setelah itu banyak banget sisa-sisa yang mereka tidak pakai Itu yang kita petik Setelah itu kita biarin beberapa hari Langsung deh tuh dari warna hijau Berubah menjadi oranye dan merah Itu buat buah tomat yang berwarna hijau Dan yang sudah dipetik lalu disimpan Pokoknya masa-masa kecil aku itu menyenangkan banget deh Dari kecil udah seneng petik-memetik Kita panen lagi ya buah tomatnya Ini aku udah dapet lumayan sih Kita cari lagi yuk yang udah bisa dipetik Hmm kira-kira di sebelah mana lagi ya Oh tunggu-tunggu Aku mau taruh dulu nih tomat hasil petikan aku Taruh disini aja ya Kita kumpulin dulu Setelah ini baru deh kita lanjutin petik-memetiknya Oh iya, kebun ini gak jauh dari rumahku Tinggal jalan kaki bisa sampai ke kebun ini Aku kesini itu bisa pilih beberapa jalan Bisa pakai motor Bisa juga sih jalan kaki ada dua jalan Tapi yang satunya itu jalannya sempit banget Kalau kalian gak hati-hati bisa nyemplung deh tuh ke parit Sekarang ini cuacanya lagi panas-panas banget ya Beberapa hari jarang banget hujan di tempatku Kira-kira di tempat kalian sering hujan gak? Atau sama dengan tempatku yang jarang banget hujan sekarang ini Walaupun seperti itu kita harus tetap syukuri ya Asik juga ya petik-memetiknya Apa kalian juga punya hobi seperti aku? Senang banget petik-memetiknya Eh eh, coba perhatiin deh Ini anak dari tadi disini Kalian tau gak dia lagi ngapain dari tadi? Ternyata dia joget dari tadi disana Nah ini kita udah dapet banyak Sama abang perkebunannya disini Itu juga hasil yang aku kumpulin Diambil sama abang-abangnya Nanti buat disortir lagi Nah buat hari ini udah dulu ya Besok apalagi ya Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel ini Biar semakin berkembang ya Dadah semuanya Terima kasih Kurang lebihnya dimaafkan ya